Assalamualaikum bunda Ubi memang selalu enak untuk dijadikan camilan Tapi kali ini kita akan membuat camilan dari ubi yang enak banget Dan pastinya murah meriah Yuk langsung kita lihat video pembuatannya Pertama-tama haluskan ubi 500 gram yang sudah dikukus Ini ubi jalar ya bun bukan singkong Jika sudah halus Kemudian campurkan dengan 100 gram tepung maizena Kemudian ini diaduk sampai rata Karena kadar air pada ubi yang sudah dikukus berbeda-beda Jadi jika setelah dicampurkan dengan maizena Adonan masih terasa lembek Bunda boleh menambahkan sedikit tepung maizena Sampai didapat tekstur yang bagus Tidak lengket di tangan dan bisa dibentuk-bentuk Kira-kira seperti ini ya bun Jika sudah seperti ini Ini sudah cukup Kemudian masukkan cabai merah besar 6 buah yang sudah diiris tipis-tipis Tapi jika bunda lebih suka pedas Bunda boleh menambahkan lagi cabainya Masukkan juga 3 batang daun bawang Yang sudah diiris tipis Kaldu bubuk setengah sendok teh Garam setengah sendok teh Merica bubuk seperempat sendok teh Bawang putih bubuk seperempat sendok teh Kemudian ini kita aduk sampai rata Jika sudah rata Ini bisa langsung kita bentuk-bentuk Kita akan membentuknya memanjang Ambil sedikit adonan Di sini saya menggunakan ukuran sendok takar Yang 1 sendok makan Bunda boleh menggunakan takaran yang lain ya Sesuai selera Ini hanya untuk menyeragamkan ukurannya saja Kemudian bentuk memanjang seperti ini Jangan terlalu tipis Agar nanti tidak patah saat digoreng Jika menggunakan sendok takar Yang 1 sendok makan seperti ini Maka 500 gram ubi kukus Bisa jadi sekitar 30 buah Ini bisa bunda jual Dengan harga seribuan saja 1 buahnya Untuk kerincian modal brutonya Sudah saya tulis di kolom deskripsi Tapi untuk modal ini Disesuaikan lagi ya Dengan harga modal Yang ada di daerah tempat tinggal bunda Karena harga di setiap daerah Bisa berbeda-beda Nah ini sebagian yang sudah dibentuk-bentuk Dan ini akan langsung saya goreng saja Biar tidak menunggu kelamaan ya Goreng dalam minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan Gorengnya di api sedang saja Sebaiknya menggoreng menggunakan wajan anti lengket Seperti ini Untuk menghindari adonan yang lengket di dasar wajan Memasukkannya secara bertahap saja Jangan terlalu banyak Karena jika terlalu penuh di dalam wajan Adonan dikhawatirkan akan saling lengket Nah ini yang sudah digoreng Ini rasanya enak banget Perpaduan antara manisnya ubi Ditambah dengan pedasnya cabai Dan gurihnya campuran kaldu bubuk dan bawang putih Pokoknya ini rasanya unik banget Campur-campur seperti nano-nano Untuk saran kemasan Bunda bisa menggunakan plastik mica seperti ini Ini yang ukuran 7 x 14 cm Ini bisa diisi 5 buah Kemudian sertakan juga sambal sasa di dalamnya Ini bisa bunda jual dengan harga 5 ribuan aja Bagaimana bun mudah ya cara membuatnya Dan pastinya ramah di kantong jika untuk jualan Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga jualan bunda laris manis Dan sukses selalu Silahkan klik tombol subscribe Agar bunda tidak ketinggalan ide jualan unik murah meriah lainnya Saat saya mengupload video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video terbaru